Anda menyaksikan news update saya, Yasi Syarif. Pemirsa polisi menggerebek pabrik yang diduga sebagai tempat pembuatan minuman keras oplosan. Petugas menemukan 6.000 botol miras berbagai merek. Penggerebekan dilakukan di sebuah gudang di kawasan Padang Tinggi Piliang, kecamatan Payakumbuh Barat. Selain menyita ribuan botol miras, polisi juga mengamankan 8 pekerja dan alat pengemas serta bahan baku dan alat pembuat miras. Selain itu juga ditemukan 2.500 botol kosong yang diduga juga akan diisi minuman keras. Dari pengakuan pekerja, pabrik miras ini sudah beroperasi selama 6 bulan dengan produksi sehari mencapai 850 botol per hari. Menurut keterangan daripada yang kami amankan di polisi ini sebanyak 8 orang, dia sudah beroperasi lebih kurang 6 bulan. Jadi lebih kurang 6 bulan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap ke-8 daripada pekerja, itu menghasilkan produk sebanyak 850 botol. Satu.